Halo YouTube, jumpa lagi dengan saya Tanto Pira Tanto di channel BestariWebTV Hari ini saya mau ajak ya, buat anda yang belum mengenal APP ya Dan biasa pake drone aerial, ini drone aerial Shifly Fight 2S ya Ini ada gimbalnya ya, jadi kameranya lebih stabil ya Sedangkan yang ini drone rakitan tanpa gimbal, tanpa stabilizer ya Gak ada stabilizernya, gak ada gimbalnya ya, cuman kayak gini aja Dipasang permanen Gak tau kenapa ini lebih racun ya, lebih nyandu Jadi kalau nerbangin ini, kita serasa ikut terbang Serasa ikut terbang karena kita nerbanginnya pake Google, bukan pake handphone Walaupun gambarnya kerepek-kerepek, ya asik aja ya Serasa naik pesawat, serasa naik gantol atau apalah Pokoknya kita serasa ikut terbang ya Jadi walaupun terbangnya di tempat yang sama, ya seru aja ya Beda dengan ini Kita nerbanginnya, liat handphone Gak tau ya, kalau yang rakitan pake Google, mungkin asik juga Kemudian baterainya juga lumayan mahal Ini baterai 800 ribuan ya, hampir 1 juta ini Kemung dikit, mau ganti juga pusing Terus MAH-nya gak bisa ganti Kalau yang rakitan itu, kalau misalkan sudah fix 3000 MAH yaudah Gantinya 3000 MAH karena ukuran lubangnya pas klik disitu ya Kalau mau rakitan bisa masukin ke dalam sini ya Anda bikin sendiri, masukin cell-nya ke dalam Ini 3S ya, baterai 3S, sedangkan ini pake 4S Kelebihan lain dari ini, selainnya handuk ya Dan gambarnya lebih stabil walaupun tanpa gimbal ya Misalkan nih, ini tanpa gimbal dengan ini tanpa gimbal ya Yang aerial tanpa gimbal, Anda bisa cari drone aerial tanpa gimbal yang harga 1 jutaan misalkan Dibandingkan dengan drone FPP yang tanpa gimbal juga Itu hasilnya jauh lebih bagus yang FPP Bahkan yang ini pake gimbal pun Dibandingkan dengan ini yang tanpa gimbal Yang kameranya murah nih Yang kamera 700 ribuan Ini masih jauh lebih smooth yang ini ya Jadi gak tau kenapa saya lebih suka ini Walaupun rakitan Misalkan baling-baling rusaknya saat crash Ganti baling-baling ini bisa 200 ribu guys Baling-balingnya doang ini 200 ribu Ini 20 ribu 20 ribu dapet 4 Bayangin Ya gocengan Lebih murah Kemudian ini karbon ya Apa Saya nerbangin ini udah lama Dan baru crash udah berkali-kali Dan patah kemarin ya Baru patah, ngalami patah frame lengan itu sekali Mungkin karena saking kencengnya Tapi kalau ini nih Crash Pasti rusak Karena ini bahannya dari plastik Sedangkan ini dari fiber carbon 3K Lebih kuat Kelemahannya Nah kalau kelemahannya ini bisa jauh-jauh Videonya lebih bagus ya Lebih jauh jaraknya Bisa 3K Berapa kilo Ini Kalau mau jauh bisa Mau gak jauh juga bisa ya Tergantung dari Anda pemilihan antenanya seperti apa Milih VTX-nya seperti apa Ya Banyak Banyak hal yang harus Anda racik Supaya bisa jaraknya jauh Bening Kalau pakai yang biasa-biasa aja Misalkan VTX-nya 25mW Merknya AKK Merk apa yang kurang bagus Ya Paling baru jarak 300m Sudah Gangguan Tapi yang merk murah juga ada VTX 25W Saya hampir 1kg Masih bening Masih bagus Oke langsung kita coba aja ya Saya terbangin yang ini dulu ya Yang Apa Yang rakitan dulu ya Yang saya terbangin Nanti kita terbangin yang ini Dan Anda Lihat hasilnya ya Kedua video ya Yang ini 4K Yang ini full HD 1080p Tapi nanti kita downgrade ke 720p ya Karena kuota guys Kuota Ya Dan uploadnya juga Susah ya Lama Kalau pakai 4K Pakai full HD aja lama Mending pakai HD biasa aja 720p ya Dan di resolusi yang sama Nanti kita bandingin Silahkan nilai Mana yang lebih Bagus ya Ini tanpa stabilisya Dan saya Nggak akan pakai giroflow ya Nggak pakai giroflow Untuk menstabilkannya Cukup Paling di Lengkungannya aja Lens correctionnya aja Kita perbaiki Giroflownya Nggak kita Nggak kita Pakai girodatanya Oke Langsung saja Kita terbangkan Kita arming Videonya noise Kayaknya harus di Ada routing kabel Yang kurang bagus Routing kabelnya Kurang bagus Bismillah ya Mudah-mudahan Nggak kenapa-kenapa Tegangan baterai 16.50V Tegangan baterai 16.39V Tegangan baterai 15.69V Kita coba terbang Di sawah ya Di sawahan 9.50V 9 minutes 102 meters Tegangan baterai 102 meter Tegangan baterai 15.50V Tegangan baterai Tegangan baterai 15.50V 171 meters Kita coba putar balik ya Mudah-mudahan Nggak ngeblank Tegangan baterai 15.39V 318 meters Tegangan baterai Lewat sini Lewat 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 Selasalah Selasalah Pohon Kelapa Tegangan baterai 15.50V Tegangan baterai 15.50V Tegangan baterai 15.50V tegangan baterai 15 O8 3 9 V tegangan baterai 15 O8 3 0 V tegangan baterai 15 O8 3 0 V ini kalau garis-garis gini biasanya kameranya ini ya power ke kamera perlu dikasih kapasitor setelah keras itu saya solder ulang saya cobotin kabelnya juga saya ganti semuanya karena ngejaga takut ada short setelah disolder ulang malah kurang bagus hasilnya karena kapasitornya nggak saya pasang kemarin tegangan baterai 15 O8 3 0 V 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 berendah langsung keropok-keropoknya parah sudah 4 menit ya saya setting timer di 10 menit tegangan baterai 15.19V tegangan baterai 14.89V 108M tegangan baterai 15.00V tegangan baterai 14.89V tegangan baterai 15.0V tegangan baterai 14.89V tegangan baterai biar videonya gak terlalu lama saya coba pindah ke aerial ya kita landing ini ini sebenernya pakai ini pakai lithium ion jadi bisa sampai 12V 10.80V oke default videonya pakai 10.80V 10.80V 60fps SO 100 oke GPS sudah 16 kita langsung terbang langsung rekam video video kita rekam Bismillahirrahmanirrahim terbang langsung langsung maju ya ini rendah agak beresiko jadi mungkin agak tinggi nanti anda bandingkan ya hasil videonya bagus mana ini baterainya habis ya terlalu 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 bisa terlalu terlalu tidak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!